Satu orang korban tabrakan bus Transjakarta yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Budi Asih Jakarta Timur sudah diperbolehkan pulang ke rumah setelah dinyatakan stabil. Sementara tiga orang korban lainnya baru selesai menjalani operasi patah tulang dan saat ini masih dalam proses pemulihan. Korban tabrakan bus Transjakarta bernama Sumi Asih sudah diperbolehkan pulang setelah kondisinya dinyatakan membaik dan stabil oleh tim medis Rumah Sakit Budi Asih. Sumi Asih mengalami luka pada bagian leher akibat terkena pecahan kaca dan luka nyeri pada bagian kaki akibat terbentur saat peristiwa kecelakaan. Namun tim medis telah melakukan CT Scan dan USG. Hasilnya kondisi Sumi Asih dinyatakan membaik dan telah diperbolehkan pulang. Sementara tiga korban lainnya saat ini masih dalam masa pemulihan pasca operasi patah tulang yang telah dilakukan oleh tim medis. Jika dalam waktu tiga hari luka pasca operasi mulai membaik, kering dan tidak ada kendala lainnya, maka ketiga korban diperbolehkan untuk rawat jalan. Sekarang sih ini masih nyeri, ya masih nggak bisa. Buat jalan masih belum bisa. Cuma kata dokter semuanya kan udah normal, bagus. Paling ini nanti terlatih sendiri aja untuk jalan. Jadi kita lakukan pengusahaan kepalanya di scan, kemudian perutnya dilak, dan sendi yang sakit dari siksa, dilakukan uji, kemudian dilakukan juga pengusahaan USG, dan setelah aman, bila benar aman, baru akan disakit. Sebelumnya ada sekitar 15 korban tabrakan Bustrans Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Budi Asi. 11 korban telah dipulangkan setelah kondisinya dinyatakan membaik. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Anius melaporkan.